Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Sempat menggemparkan beberapa media ketika dirinya mendapat tawaran untuk bermain bersama klub Liga Primer Inggris. Namun Erkan Bagot lebih memilih bermain bersama Yves Wishtown, yang sudah jelas memberikan dirinya menit bermain lebih banyak. Ia pun menjadi sosok penting bagi tim Nas kalah berlaga di piala AFF meski berposisi sebagai back. Namun dirinya berhasil membuat gol kalah tim Nas bersuam Malaysia. Ini namanya begitu dilirik oleh beberapa klub Eropa. Dan tak sedikit yang menawarkan gaji fantastis kepadanya. Nah, yuk kita simak profile hingga kekayaan yang dimiliki Erkan Bagot. So, let's check this out! Memiliki ibu keturunan Indonesia yang merantau ke negeri Gajah Putih. Disitulah orang tuanya bertemu hingga pemain satu ini lahir dengan nama lengkap Elkan William Tiaw Bagot pada 23 Oktober tahun 2002. Saat usianya memasuki 6 tahun, orang tuanya memilih untuk kembali ke tanah air. Kemudian bersekolah di British School of Jakarta pada tahun 2008. Dan sempat tinggal di kawasan Bintaro, Tangerang. Berselang 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2011, Ia dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Inggris. Disinilah cintanya akan si kulit bundar muncul, mengingat anak-anak sepermainannya cukup gemar bermain sepak bola. Ditambah lagi, negeri Ratu Elizabeth itu begitu terkenal dengan talenta berbakatnya di dunia sepak bola. Hal ini pun kemudian mengantarkannya bercita-cita sebagai seorang pes sepak bola di kemudian hari. Elkan pun terus berlatih, hari demi harinya diisi dengan bermain bola. Ia pun memulai karir di Inggris setelah menerima beasiswa Profesional Development Pest Scholarship dari Ipswich Town pada tahun 2017. Tak berselang lama, ia kemudian menandatangani kontrak profesional pertamanya di klub itu, tepatnya 1 Juli tahun 2019. Di tim berjersi utama warna biru itu, Elkan Bagot turut membantu klub yang dibelanya dengan mempersembahkan gelar juara ajang Hospital Cup 2019. Kali itu Elkan Bagot dan kawan-kawannya berhasil mengalahkan tim-tim kuat lainnya seperti Manchester United dan Tottenham Hotspur. Sedangkan di lagu Vinal sendiri, Ipswich Town sukses membekut Norwich City untuk memastikan gelar juara. Berkat pencapaiannya itu, Sontag Elkan mendapat sodoran kontrak baru oleh Ipswich Town pada 28 Januari 2021. Meski kali itu beberapa klub tengah memantau situasi kontrak Elkan, termasuk sang raksasa Liga Inggris Manchester United, West Ham hingga Everton. Bila Elkan tak memperpanjang kontrak baru di Ipswich Town, maka ketiga klub tadi diyakini bisa jadi pelabuhan baru bag berpostur 195 cm itu. Banyaknya berita yang mengaitkan dirinya dengan beberapa tim yang meliriknya. Sontag para netizen warga plus 6-2 pun, beramah remai memberi dukungan agar Elkan tetap stay bersama klub yang bermain di kasta ketiga Liga Inggris itu. Rupanya hal ini senada dengan pernyataan pelatih Ipswich Town, Paul Lumberg, yang pernah membuka peluang untuk memasukkan baget ke tim utama. Selain banyak komentar yang mendukung Elkan bertahan, banyak pula yang meminta Elkan bergabung dengan West Ham. Sebab klub besutan David Moyes diyakini akan memberikan menit bermain untuk para pemain muda. Namun itu semua hanya sebatas rumor belaka, sebab saat ini Elkan lebih memilih, memperpanjang kontraknya, dan kini dirinya tengah menjalani masa peminjaman di Kingsleyan Town guna menambah jam terbang back berusia 19 tahun itu. Terlahir dengan orang tua beda negara, Inggris dan Indonesia, membuat Elkan baget memiliki pilihan timnas mana yang akan ia bela. Tahun 2019 ia memilih untuk membela timnas Indonesia dengan alasan keluarganya. Saat ini Elkan memiliki kartu tanda penduduk elektroni, sejak 9 November 2021. Meski masih tergolong minim pengalaman karena usia mudanya, kemampuan Elkan baget mengolasi kulit bundar tidak perlu diragukan lagi. Sebab ia menjadi pemain naturalisasi satu-satunya, yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U19 di bawah arahan pelatih Sintayong. Elkan melakoni debutnya pada 11 Oktober 2020. Saat itu ya dibawa pelatih untuk menjalani laga persahabatan melawan Makedonia Utara U19. Nah, jelang berakhirnya tahun 2021 ini, Elkan baget sedang berjuang bersama penggawa timnas Indonesia lainnya di ajang Piala FF yang berlangsung di Singapura. Di ajang ini pula, Elkan mencatatkan gol pertamanya untuk Indonesia kalau membungka Malaysia dengan skor 4-1. Dalam pertandingan itu, Elkan yang berposisi sebagai back maju ke depan untuk memaksimalkan peluang lewat sepak pojok, memanfaatkan tinggi badannya yang menjulang. Elkan mencaploskan bola melalui tandukannya pada menit ke-82 untuk mengakhiri perlawanan Harimau Malaya. Meski sianya terbilang masih muda, namun untuk gaji sendiri, boleh diadu loh guys. WSM sendiri pernah ingin menggajinya sekitar 5,7 miliar demi bisa mendapatkan tanda tangannya. Sedangkan untuk kekayaan bersihnya sendiri ditaksir mencapai 1 juta USD atau jika dirupiakan mencapai 14,3 miliar rupiah. Pasca membela Panji Garuda, kini ia kembali membela klubnya. Bergabung bersama klub Eropa, tentu saja Elkan Bagot mendapat fasilitasi yang mumpuni. Salah satunya apartemen yang mewah. Seperti halnya yang didapatkan pemain-pemain Indonesia yang bergabung bersama klub luat. Kediran sosok Elkan Bagot di skuat tim nasi Indonesia pada gelaran PLFF 2020 terus jadi serotan. Pasalnya, kinerja apik yang sukses ditunjukkan pemain bertubuh jangkung itu membuat sosoknya yang juga begitu tampan makin dikagumi banyak orang. Personel kan membuat banyak fansnya pun langsung berburu akun media sosialnya demi mengetahui lebih lanjut serba-serbi soal sosok sang idola. Namun, para netizen wanita tampaknya harus patah hati karena ternyata Elkan Bagot sudah memiliki kekasih bernama Cathy Marsden. Momen keduanya pun kerap kali diunggah melalui postingan Instagramnya. Itulah tadi profil plus kekayaan yang dimiliki bag muda berbakat tim nasi Indonesia. Bisa jadi Elkan Bagot mencatatkan namanya sebagai pemain Indonesia pertama. Yang mampu merumput di kasta teratas Liga Inggris mengingat usianya yang masih sangat muda. Tentu bukanlah hal yang sulit baginya untuk terus berkembang. Hmm, kira-kira mampu nggak nih Elkan melakukannya? Yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Thank you for watching and see you next time!